Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa yang kami hormati, sampai bertemu lagi dengan Bodhi Trisyanto bersama Youtube kami Usaha dan Tawakal Semoga para pemirsa selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin ya robbal alamin Pada kali ini insya Allah kami akan memberikan tips herbal penghancur batu kijal dan peluruh air seni Dengan daun tempuyung dan seledri Sebelum kami melanjutkan tips ini, putih terus video ini hingga selesai Dan jangan di skip ya, mohon like, share, komen, dan subscribe Penyakit batu ginjal atau nephrolithiasis adalah pembentukan materi keras menyerupai batu yang berasal dari mineral dan garam di dalam ginjal Batu ginjal dapat terjadi di sepanjang saluran urin dari ginjal Ureter, saluran kemih membawa urin dari ginjal menuju kandung kemih Kandung kemih serta ureter, saluran kemih yang membawa urin ke luar tubuh Penyebab batu ginjal dapat dipicu oleh beragam kondisi Seperti kurang minum air putih, berat badan berlebih, pendapan batu di dalam ginjal bisa disebabkan oleh makanan atau masalah kesehatan lain yang mendasari Berdasarkan jenis batu ginjal dibagi menjadi 4 Yaitu batu kalsium, batu asam urat, batu trufit, dan batu sistin Dengan ini kami akan memberikan solusi untuk menangani penyakit dengan menggunakan obat tradisional atau herbal dengan bahan daun tempuyung dan daun seledri Daun tempuyung ternyata memiliki kandungan nutrisi yang sangat baik untuk kesehatan Selain itu, dalam daun tempuyung terdapat sat kimia yang baik untuk obat Seperti flavonoid, inositol, taraxasterol, ucelactucerol, pelactucerol, silica, manitol, dan kalium Sehingga daun tempuyung sangat efektif untuk menyembuhan peluru air seni, menghancur batu ginjal, dan batu empedu Daun seledri memiliki aroma yang khas dan tekstur yang garing Dari karena itu, sering digunakan sebagai bahan pelengkap masakan, baik sebagai penyedap, ataupun sekedar hiasan Daun seledri juga mengandung antioksidan, flavonoid, serta beragam vitamin dan mineral Termasuk seng, tembaga, kolin, sat besi, magnesium, folat, vitamin A, vitamin B, vitamin C, dan vitamin K Sehingga daun seledri sangat efektif untuk menjaga pembentukan batu ginjal, dan mengurangi resiko gagal ginjal Mari kita ikuti bagaimana cara meramu daun tempuyung dan daun seledri Yang pertama, ambil daun tempuyung 5 lembar, lalu dicuci bersih Yang berikutnya, lalu dipotong kecil-kecil Ambil daun seledri 3 tangkai, lalu dicuci bersih Lalu dipotong kecil-kecil Yang berikutnya, potongan daun tempuyung dan daun seledri dimasukkan dalam panci Diberi air 3 gelas, lalu dimasak Hingga air rebusan menjadi 2 gelas Lalu disarik Aturan minumnya, pagi 1 gelas dan malam menjelang tidur 1 gelas Insya Allah minum secara rutin, sakitnya segera sembuh Demikian para pemirsa, tips herbal yang dapat kami sampaikan Semoga bermanfaat Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian para pemirsa Mohon maaf atas kekurangan Semoga kami dapat membuat tips-tips yang lebih bermanfaat lagi Mohon like, share, komen, dan subscribe Sampai jumpa Bilai Taufik Walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh